Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di Baraya Tani TV channelnya Petani Pemula kali ini kita berada di kebun 3 dengan tanaman usia 18 hari setelah tanam kondisinya seperti ini ya disini ditanam dengan 4 paritas yang pertama di blok 1 ini ya paritasnya EPM 999 F1 dan ini tanamannya yang kedua untuk di blok 2 ini paritas pigor tapi dari Aurasid yang ketiga paritas maruyung ya yang keempat absolut 69 ditanamnya itu di bawah nanti kita lihat sebelumnya tolong di subscribe like, komen, dan share ke teman-teman Baraya Tani dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video dan memperlihatkan perkembangan tanaman cabai yang ada di kebun 3 ini untuk paritas PM 999 F1 ini kondisinya seperti ini ya tunas air sudah banyak dan daun pun hijau pucuk terlihat normal sangat bagus dan tidak ada yang namanya keriting daun yang diakibatkan tungau dan yang lainnya ya kutu-kutuan dan juga tidak ada yang namanya bercak daun karena kita untuk keriting daun dan bercak daun sudah antisipasi dengan penyeprayan dan disini usia 18 hari kita sudah melakukan 3 kali pengocoran untuk videonya nanti di link deskripsi ya dan kita sudah tayang pertama pengocoran dari umur 5 hari dan yang kedua umur 10 hari yang ketiga umur 15 hari dan nanti di umur 20 hari kita akan lakukan pengocoran lagi terus untuk penyeprotan kita sudah lakukan 2 kali di umur 8 hari sama umur 13 hari dengan bahan aktif abamektin dan hamankosep untuk penanggulangan hama bercak daun dan juga hama keriting ya yang diakibatkan dari tungau atau juga trip kutu kebul ini kondisi dari tanaman pigor tapi ya hampir sama ini pigor tapi ini lumayan pesat ya daun pun sudah hijaunya pekat dan dia sudah menunjukkan cabang ini baru tahu saya ini ini sudah ada bakal bunga ini coba teman-teman barayatani lihat ini sudah ada bakal bunga untuk pigor tapi ya sudah ada cagaknya atau huruf pi nya ya dan disini kondisinya cuaca sangat panas ya terik ya setelah beberapa hari yang lalu diguyur hujan dan sekarang sudah tiga hari malah kemarau dan kita lakukan penyiraman dengan cara di kocor ya itu sedang melakukan penyiraman kalau terjadi musim kemarau kita dua hari sekali aja atau tiga hari sekali untuk lakukan penyiraman dibantu juga dengan pengocoran nutrisi nanti kita akan lihat kondisi dari tanaman maruyung kita turun ke bawah bagi rekan rekan yang sedang mengolah tanah atau sudah menanam selalu bersemangat saya doakan semoga dalam penanaman cabai nya dilancarkan ini dari figor tapi ini sangat baik sekali dan ini hampir semua sudah menunjukkan bakal bunga dan sudah terbelah sudah nyagak sudah membentuk pi untuk tunas 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 atas untuk pertumbuhan terhitung normal untuk paritas PM 999 F1 cabai merah keriting dan figor tapi juga cabai merah keriting sangat baik untuk perkembangannya dan disini untuk paritas maruyung bisa kita lihat ini paritas maruyung dengan usia 17 hari sudah lumayan besar dan kita lihat juga kebawah sini dan Alhamdulillah untuk lanjaran atau tiang sudah selesai dipasang dan kita aman kalaupun nanti harus mengikat kalau sudah agak besar ini tanaman paritas maruyung ini kondisinya seperti ini daun hijau batang juga sudah mulai besar dengan usia 18 hari ini sangat bagus sekali ini pertumbuh saja sangat hijau berarti tanaman ini nyaman ditanam di sini dan nutrisi tercukupi kita nanti akan lihat di video video selanjutnya untuk tanaman cabai keriting untuk di atas itu dan tanaman cabai rawit di sini semoga informasi perkembangan tanaman cabai bermanfaat bagi teman-teman barayatani semua dan jangan lupa like subscribe dan komen supaya saya selalu bersemangat dalam membuat video ini dan jangan lupa tonton dari mulai olah tanah pembenah tanah awal pindah tanam terus lagi pengocoran dari umur 5 10 15 dan selanjutnya terus lagi penyemprotan dan mudah-mudahan video-video yang saya sampaikan di channel barayatani tv bermanfaat bagi teman-teman barayatani yang mau bercocok tanam terutama tanaman cabai terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh